Saksikan Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun mengancam Iswandi, warga Danau Rawah, Kecamatan Mantangai, Kapuas yang diringkus polisi karena menjadi pengedar sabu-sabu Saat polisi menggerebek rumahnya, Iswandi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak berkutik dan mengakui perbuatannya Kasat resarsa narkoba Polres Kapuas, Inspektur Polisi 1 Subandi mengatakan selain menyita 2 paket kecil sabu-sabu dengan berat 2,36 gram polisi juga menyita uang sebesar 550 ribu rupiah yang diduga hasil menjual barang haram tersebut Iswandi diringkus polisi atas laporan warga sekitar yang resah melihat ulahnya menjual sabu-sabu Menindaklanjuti informasi masyarakat bahwa di Desa Danau Rawah, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas Marak terjadi transaksi sabu-sabu Mendengar informasi tersebut, anggota Satnarkoba Polres Kapuas Menindaklanjuti dengan penyelidikan sekaligus pengungkapan ke daerah Desa Danau Rawah Dan kita bisa mengamankan oknum warga masyarakat di situ berinisial IS Kepada polisi, Iswandi mengaku sabu-sabu didatangkannya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Dari Kuala Kapuas, Ririn Binti, dan Ali Huan, melaporkan